Untuk terus mempromosikan pengembangan toleransi beragama di Spanyol, Indonesia melalui KBRI juga menjalin kerjasama dengan yayasan milik pemerintah Uni Emirat Arab yang di Foundation for Islamic Culture and Religion Tolerance. Ya, untuk membahasnya kita ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom ya, Befri, dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk kerajaan Spanyol. Bapak Muhammad Najib, selamat malam waktu Madrid, selamat pagi waktu Jakarta, Pak. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, semoga para pemilisasi NN Indonesia demikian juga adanya. Ya, baik, terima kasih Pak Dube sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang pagi ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut soal kerjasama antara kedutaan besar di Spanyol dengan Uni Emirat Arab, kita ingin mengetahui situasi pandemi hari ini di sana seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah, beberapa bulan terakhir ini, angka-angka yang saya terima, mereka yang mengalami Omikron itu terus menurun, tidak ada laporan meninggal dunia, juga tidak ada laporan yang datang ke rumah sakit. Jadi mereka yang mengalami cukup kisoman, 3-4 hari, kemudian sembuh sendiri. Tentu ini sangat mengembirakan harapan kami, mudah-mudahan juga di tanah air suasananya akan seperti di Spanyol. Oke, jauh lebih baik berarti ya. Itu artinya kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama bagi umat muslim yang menjalankan ibadah Ramadan di sana, puasa Ramadan, kemudian tarawih, itu sudah benar-benar seperti sebelum pandemi atau seperti apa Pak Dube? Belum, tetapi kalau dibanding puasa tahun lalu atau dua tahun yang lalu, sekarang sudah jauh lebih maju. Dua puasa yang lalu, praktis tidak ada yang mengadakan bukber atau buka puasa bersama. Tapi bulan ini saya sudah tiga kali menghadiri buka puasa bersama. Yang pertama adalah di rumah Duta Besar Saudi Arabia, dan itu yang hadir semuanya Duta Besar, ada sekitar 40-50 orang hadir. Nah yang kedua, saya juga minggu lalu menghadiri buka puasa di masjid, disini disebutnya Masjid M30. Tapi itu sebetulnya masjid terbesar di Madrid, ada sekitar 200 orang yang ikut buka puasa bersama disitu, kemudian mengadakan sholat tarawih bersama. Nah insya Allah minggu depan saya juga akan diundang untuk mengikuti buka puasa bersama di masjid yang lainnya cukup besar juga di kota Madrid. Dengan bahasa yang sederhana, saya ingin sampaikan bahwa suasana Ramadan di kota Madrid sudah mulai hidup kembali walaupun tidak sebagaimana situasi normal. Di KBRI juga kita punya musola namanya Aksalam, biasanya bulan Ramadan ada buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama. Nah kali ini kita belum mengadakan, apalagi ada edaran dari Jakarta, khususnya dari Kementerian Luar Negeri, dilarang adanya buka puasa bersama, tarawih bersama, termasuk di hari raya nanti dilarang melakukan open house. Tapi saya memodifikasi khususnya di Madrid ini, open house tidak diadakan, tapi bagi tamu-tamu yang mau datang, saya tidak menolak, tetapi harus mendaftar sehingga dilakukan pengaturan-pengaturan yang ketat sesuai dengan prokes. Begitu juga sholat Idul Fitri, kita akan laksanakan secara terbatas mengikuti prokes di Wisma Duda di kota Madrid. Oke, artinya kemudian sudah ada pelonggaran-pelonggaran tertentu begitu ya, walaupun prokesnya harus menjadi prioritas, apapun aktivitas yang akan berlangsung di selama bulan Ramadan ini khususnya ya. Betul. Oke, Pak Dubas kita ingin bicara soal kerjasama KBRI di sana dengan Yayasan milik pemerintah Uni Emirat Arab, Foundation for Islamic Culture and Religion Tolerance ini. Boleh cerita sedikit Pak Dubas, apa yang menjadi latar belakang kerjasama ini Pak? Ya, awalnya saya sebagai Dubas baru di Madrid ini, sebagaimana tradisi Dubas-Dubas baru melakukan apa yang disebut dengan kodisikol ya, atau silaturahim dengan Dubas-Dubas yang sudah lebih dahulu. Biasanya kodisikol ini isinya mengenalkan diri, kemudian juga mengenalkan prioritas program, kemudian konsen-konsen secara pribadi. Pada saat saya bertemu dengan Dubas Sunni Emirat Arab, saya sangat surprise karena saya menyampaikan kepada beliau, saya konsen tentang interpretasi law dan bagaimana mengembangkan moderasi di dalam beragama. Nah, saya sendiri yang memiliki latar belakang campuran antara insinyur dan juga political scientist, saya konsen terhadap bagaimana umat Islam bisa maju dan kita memiliki persepsi yang sama. Umat Islam harus menguasai sain dan teknologi, tapi waktu yang bersamaan juga kita harus terbuka toleran dalam beragama, sehingga kita juga bisa menerima sain dan teknologi dari manapun sumbernya. Dan saya surprise ketika beliau bercerita tentang bahwa Uni Emirat Arab sudah mendirikan Islamic Culture and Religion Toleransi di beberapa negara termasuk di kota Madrid ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya minta, bisa nggak saya berkunjung ke kantornya? Oh, langsung diberikan alamatnya dan kemudian saya langsung kontak. Dan saya sangat surprise hanya dalam waktu 2-3 hari saya diterima oleh direkturnya, namanya Juma Al-Kabi. Juma Al-Kabi ini seorang intelektual muda Uni Emirat Arab yang sangat visioner dan faham betul tentang bagaimana kunci memajukan umat Islam. Kita cerita banyak bahwa saya mengapresiasi bahwa Uni Emirat Arab satu-satunya negara Arab yang sekarang memiliki NPP, Nuclear Power Plan. Artinya mereka walaupun punya minyak dan gas banyak, sudah mempersiapkan energi alternatif yang berupa energi nuklir. Kemudian Uni Emirat Arab juga satu-satunya negara Arab yang sudah mengirimkan astronotnya bersama astronot Amerika ke ruang angkasa. Nah, pada saat yang bersamaan juga saya bercerita tentang sejarah Islam di Andalusia yang funcinya adalah pada waktu itu umat Islam di Spanyol mampu menghadirkan peradaban Islam yang sangat modern sehingga bangsa Barat belajar dari umat Islam dan hasil belajar ini kemudian bermuara pada renaisan. Nah, dengan tukar-menukar informasi ini kita bersepakat bahwa kita akan bekerja sama. Saya mengatakan kepada beliau bahwa Anda punya kelebihan, di samping punya visi dan mimpi, Anda punya uang. Tapi jangan lupa Indonesia juga punya kelebihan, kita punya visi dan mimpi yang sama, tapi Indonesia jauh lebih maju dalam pengamalan dan pengamalan intersip dialognya. Wah, dia tersenyum sangat gembira dan kita bersepakat untuk menggandekkan kekuatan masing-masing untuk mengembangkan toleransi beragama khususnya di Spanyol ini. Oke, ini jadi satu hal yang sangat menarik ya, karena tadi Pak Dubes juga sempat penyinggung bagaimana kemudian kemajuan Islam, kebangkitan Islam, terutama di wilayah Andalusia ya, di wilayah selatan itu kita bicara Granada, kita bicara Sevilla, Cordoba, pada masa itu begitu ya, di mana disitulah jejak-jejak Islam muncul dan itu yang berusaha juga. Begini, saya akan koreksi sedikit, sebutan Andalusia sekarang ini memang hanya provinsi di wilayah selatan. Tapi zaman kejayaan Islam itu Andalusia seluruh Spanyol plus Portugal saat ini. Nah, melihat dengan kondisi seperti itu, apa kemudian nanti bentuk konkret kerjasamanya, kolaborasinya ini yang ingin dihasilkan, apa saja Pak Dubes? Jadi kita akan mengawali dengan FDG, saya sudah berkomunikasi dengan Komisi 8 DPR RI, dan insya Allah awal Juni ada sekitar 10 delegasi dari Komisi 8 DPR RI akan datang ke Madrid. Kerjasama antara KBRI Madrid dengan Komisi 8 diawali dengan FDG, kemudian akan mengunjungi Cordova, kemudian Granada, Sevilla, dan beberapa peninggalan Islam. Nah, di dalam FDG itu kita akan mendiskusikan kunci-kunci kemajuan Islam di Andalusia di masa lalu. Bukan saja di antara kita, tetapi kita juga akan mengundang Juma Al-Kabi mewakili yayasan yang dibentuk Uni Emirat Arab ini, tetapi juga kita mengundang tokoh Islam dari Sevilla dan Granada, dan keduanya kita pilih yang orang Spanyol asli. Baik, Pak Dubas, ini selain kolaborasi yang tadi kita sudah bahas, sejak 5 hingga 28 April nanti, kita juga tim Nasional Taekwondo yang sedang mengikuti training camp di Hankook International Taekwondo Madrid, Spanyol. Ini bagaimana kemudian bisa digambarkan kesiapan Squad Merah Putih jelang SEA Games Hanoi ini, Pak Dubas? Sangat menarik, dan saya harus mengapresiasi para atlet di samping juga ofisialnya yang punya inisiatif baru. Secara tradisional, mereka selalu disisi di Seoul atau beberapa kota di Korea Selatan. Ini untuk pertama kali mereka disisi di Madrid. Nah, kelebihan Madrid ini adalah mereka non-Korea, kita tahu Taekwondo itu berasal dari Korea, dan melahirkan banyak suara. Nah, ternyata memang di samping latihan-latihan konvensional, tradisional, mereka juga mengembangkan teknologi tertentu untuk melatih Taekwondo-innya sehingga kemudian Spanyol masuk di dalam level atas di antara para pemegang juara di seluruh dunia. Ya, Pak Dubas, kemarin kan sempat juga nih, kita sedang menyaksikan tayangannya, kemarin sempat berkumpul juga dengan para atlet di sana. Nah, mereka sempat cerita nggak sih, Pak? Mungkin ada kekhawatiran atau mungkin ada harapan-harapan tersendiri dengan pelaksanaan PC di Spanyol ini untuk bisa mendukung mereka mendapatkan target medali nantinya di SEA Games? Kekhawatiran tidak ada, mereka malah lebih confident karena mereka berlatih tanding dengan juara-juara asal Spanyol, dan mereka juga mengikuti pertandingan-pertandingan yang dilakukan di sini, walaupun tanpa memperebutkan gelar. Nah, mereka ada yang masuk semifinal, tapi ada yang selesai di penyisihat. Tetapi lawan-lawannya para juara yang sudah punya nama, sehingga kalau untuk SEA Games mereka cukup confident. Oke, baik. Banyak sekali ya begitu ya program-program yang nanti akan dilaksanakan begitu ya, selain kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Ini juga Pak Dubez juga sedang menjamu tim Nas begitu ya, untuk bisa memberikan support penuh begitu untuk bisa mendapatkan semangat agar bisa bertanding dan mendapatkan target medali ya. Betul, di SEA Games yang akan berlangsung di Hanoi nantinya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Muhammad Najib sudah bergabung bersama kami di hari ini di CNN Indonesia Connected Ramadan. Dan sampaikan salam kami juga ya Pak untuk semua skuad merah putih, taekwondo yang sedang menjalani TC di sana. Dan pastinya juga seluruh tim atau keluarga besar dari KBRI yang ada di Madrid. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia dan kepada Pemilsa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Puasa Ramadan kali ini jatuh pada tahun 1443 Hijri ya. Selamat berpuasa. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.